Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Apelia, NIMS 101963 dari Program Studi Sistem Informasi dari Bismanat. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengantar metode statistik distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan tab ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Tujuan dari distribusi frekuensi yaitu mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Lalu data menjadi lebih informatif dan mudah dipahami. Kemudian ada distribusi frekuensi relatif, di mana distribusi frekuensi relatif merupakan fraksi atau proporsi frekuensi setiap kelas terhadap jumlah total. Distribusi frekuensi relatif merupakan tab ringkasan dari sekumpulan data yang menggambarkan frekuensi relatif untuk masing-masing kelas. Berikut contoh distribusi frekuensi. Yang pertama ada data kualitatif. Contohnya tamu yang menginap di Hotel Wina diminta pendapat mereka tentang tingkat kepuasan akomodasi yang tersedia. Jawaban dikategorikan menjadi baik sekali. E, di atas rata-rata AA, rata-rata A, di bawah rata-rata BA, dan buruk B. Data dari 20 tamu yang menginap diperoleh sebagai berikut. Berikut penyelesaiannya. Dari data 20 tamu yang menginap diperoleh sebagai berikut, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu baik sekali memiliki frekuensi 1 dengan frekuensi relatif 0,05 dan persentase frekuensi 5%. Untuk di atas rata-rata, frekuensinya 9 memiliki frekuensi relatif 0,45 dengan persentase frekuensi 45%. Lalu untuk rata-rata memiliki frekuensi 5 dengan frekuensi relatif 0,25 dan persentase frekuensinya 25%. Di bawah rata-rata, frekuensinya 3 dengan frekuensi relatif 0,15 dan persentase frekuensinya 15%. Yang terakhir yaitu buruk, dengan frekuensi 2, frekuensi relatif 0,1 dengan persentase frekuensinya 10%. Jadi total frekuensi ada 20 dengan frekuensi relatif 1 dan persentase frekuensinya 100%. Berikut diagram batang tingkat kepuasan pelanggan terhadap hotel Wina dengan sampel sebanyak 20 pelanggan. Didapatkan rating untuk baik sekali, itu ada 1, frekuensi, di atas rata-rata dengan frekuensi 9, untuk rata-rata dengan frekuensi 5, di bawah rata-rata dengan frekuensi 3, untuk buruk dengan frekuensi 2. Selanjutnya yaitu langkah menyusun tabel distribusi frekuensi dengan data kuantitatif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mencari data terkecil dan terbesar. Yang kedua, membuat kategori atau kelas data dengan tentukan banyak kelas dan interval kelasnya. Yang ketiga, melakukan penturusan atau tabulasi. Dan memasukkan nilai sesuai interval kelasnya. Ada pun istilah penting dalam penyusunan distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama, interval kelas. Merupakan tiap kelompok nilai variable. Kemudian ada batas kelas yang merupakan nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Lalu ada lebar kelas, merupakan jumlah nilai dalam tiap interval kelas. Titik tengah atau midpoint, merupakan nilai yang berada tepat di tengah interval kelas. Jumlah interval atau k, merupakan banyaknya interval kelas yang digunakan dalam penyusunan distribusi. Lalu ada jarak pengukuran atau range of measurement, merupakan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Petunjuk dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Petunjuk penentuan banyak kelas. Yang pertama, gunakan ukuran banyaknya kelas atau K antara 5 sampai dengan 20. Atau menggunakan formula K sama dengan 1 plus 3,3 log n. Di sini n merupakan banyaknya sampel. Kemudian data dengan jumlah besar memerlukan kelas yang lebih banyak. Dan sebaliknya data yang berjumlah kecil memerlukan kelas yang lebih sedikit. Kedua, petunjuk penentuan lebar kelas. Untuk penentuan lebar kelas, gunakan kelas dengan lebar sama. Lebar kelas dapat didekati dengan rumus nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil dibagi dengan banyaknya kelas. Selanjutnya, contoh distribusi frekuensi dengan data kuantitatif. Contoh pertama yaitu diberikan data harga saham sebagai berikut. Dengan tabel di samping, maka penyelesaiannya yaitu yang pertama atau langkah pertama menentukan nilai data terbesar dan terkecil. Dengan menurutkan data. Namun di tabel tersebut, datanya sudah terurut mulai dari data terkecil hingga data terbesar. Nilai terkecil dari data tersebut adalah 215 dan nilai terbesarnya 9750. Langkah kedua yaitu tentukan banyak kelas dan interval kelas. Di sini kita menggunakan pedoman bilangan bulat terkecil K dengan demikian. Sehingga 2 pangkat K lebih besar atau sama dengan n atau dengan aturan target. Dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,322 log n. Maka untuk contoh tersebut, banyaknya data yaitu sebanyak 20. Sehingga K sama dengan 1 plus 3,322 log 20. Untuk log 20 didapatkan hasil 1,301. Jadi K sama dengan 1 plus 3,322 dikali 1,301. Maka K sama dengan 1 plus 4,322. Sehingga K didapatkan 5,322. Perlu diingat, ukuran banyaknya kelas. Atau K antara 5 sampai dengan 20. Maka K dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya berdasarkan data, didapat nilai tertinggi sama dengan 9750 dan nilai terendah sama dengan 215. Sehingga interval kelasnya didapatkan dari hasil nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah dibagi banyaknya kelas yaitu 9750 dikurang 215 dibagi 5. Hasilnya yaitu 1907 dibulatkan menjadi 1908. Kenapa dibulatkan ke atas? Karena kita memilih membulatkan ke bawah untuk ukuran kelasnya. Jadi interval kelasnya 1908 yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Berikut interval kelasnya. Kelas pertama dengan interval 215 sampai 2122. Hal ini didapatkan dari 2.115 ditambah 1.907. Jadi hasilnya 2.122 untuk selanjutnya nilai untuk kelas keduanya didapatkan dari nilai terendah kelas kedua ditambah 1. Jadi 2.122 ditambah 1 sama dengan 2.123. Dan selanjutnya akan dihitung seperti itu terus menerus. Untuk langkah ketiga yaitu melakukan penturusan atau tabulasi data. Pada kelas pertama di interval 215 sampai 2.122 memiliki frekuensi sebanyak 14. Jadi jumlah frekuensinya ada 14. Untuk kelas kedua dengan interval 2.123 sampai 4.030 memiliki frekuensi sebanyak 3. Jadi jumlah frekuensinya adalah 3. Untuk kelas ketiga dengan interval 4.031 sampai 5.938 memiliki frekuensi 1 dengan jumlah frekuensi 1. Begitu juga dengan kelas keempat dengan interval 5.939 sampai 7.846. Frekuensinya 1 maka jumlah frekuensinya adalah 1. 7.847 sampai 9.754 memiliki frekuensi 1 dengan jumlah frekuensi 1. Tabul distribusi frekuensi 1.035. Pada kelas pertama intervalnya 215 sampai 2.122. Dia memiliki jumlah frekuensi sebanyak 14. Untuk menghitung frekuensi relatifnya kita perlu dengan rumus 14 per 20 dikali 100%. 20 di sini merupakan N atau banyaknya data. Jadi jumlah frekuensi dibagi banyaknya data dikali 100% akan menghasilkan nilai frekuensi relatif. Kemudian ada contoh kedua dari data kuantitatif. Di mana manajer bengkel wind auto berkeinginan melihat gambaran yang lebih jelas tentang distribusi biaya perbaikan mesin mobil. Untuk itu diambil 50 pelanggan sebagai sampel dan dicatat data tentang biaya perbaikan mesin mobilnya dengan dolar. Berikut hasilnya. Untuk penyelesaiannya di mana bengkel wind auto memiliki banyak kelas 6 maka lebar kelas sama dengan 9,5 atau sama dengan 10. Dengan langkah seperti di atas dapat diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Kemudian tabel distribusi frekuensi relatif. Sama seperti yang tadi untuk frekuensi relatif dapat dihitung dengan jumlah frekuensi dibagi banyaknya data dikali dengan 100%. Selanjutnya analisis tabel distribusi frekuensi. Dari data tersebut maka didapatkan analisis antara lain. Pertama, hanya 4% pelanggan bengkel dengan biaya perbaikan mesin 50-59 dolar. Yang kedua, 30% biaya perbaikan mesin berada di bawah 70 dolar. Yang ketiga, persentase terbesar biaya perbaikan mesin berkisar antara 70-79 dolar. Yang keempat, 10% biaya perbaikan mesin adalah 100 dolar atau lebih. Berikut contoh histogram pada bengkel wind auto. Lalu selanjutnya ada OGIF. OGIF ini merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Di mana nilai data disajikan pada garis horizontal atau sumbu X. Pada sumbu vertikal dapat disajikan frekuensi kumulatif atau persentase frekuensi kumulatif. Hanya mencakup salah satu dari frekuensi di atas. Masing-masing kelas digambarkan sebagai titik. Dan setiap titik dihubungkan oleh garis lurus. Berikut contoh OGIF dalam bengkel wind auto. Selanjutnya penyajian data. Contoh penyajian data banyak ragamnya. Jadi untuk contoh penyajian data yang pertama ada diagram batang. Contohnya yaitu dengan contoh proyeksi penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk 2010. Lalu ada histogram. Kemudian ada diagram garis. Dengan contoh inflasi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Lalu ada pie chart atau diagram lingkaran. Selanjutnya ada scatter plot. Ada box plot. Sim lift plot. Pictogram dot plot dan infografis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.